Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai semua, jumpa lagi di channel youtube maya rimbi buat yang baru pertama kali mampir nih, yuk subscribe dan tekan loncengnya juga agar tidak ketinggalan video terbaru dari kami, terima kasih hari ini saya mau membuat kue lapis umbri mau tau gimana cara membuatnya, tonton videonya sampai selesai ya siapkan 200 gram gula pasir, lalu masukkan gula pasirnya ke dalam panci tambahkan setengah sendok teh garam lalu masukkan 750 ml santan kelapa kekentalan sedang tambahkan 1 lembar daun pandan yang udah disimpul selanjutnya santannya ini dimasak hingga mendidih agar kuenya lebih awet dan gak mudah basi setelah santannya mendidih, matikan api kompor lalu santannya ini disisihkan dulu hingga dingin suhu ruang selanjutnya kita buat adonan kue lapisnya disini saya gunakan 300 gram tepung tapioca masukkan tepung tapioca ke wadah yang lebih besar tambahkan 3 sendok makan cembung tepung beras lalu tepungnya ini diaduk hingga tercampur rata kalau tepung udah tercampur rata masukkan santan yang udah dingin suhu ruang saya masukkan bertahap agar tepungnya lebih mudah larus sambil diaduk rata sehingga tepungnya gak ada yang menggumpal selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati setelah tepungnya larut semua seperti ini masukkan semua sisa santannya ini diaduk lagi hingga tercampur rata untuk memastikan tepungnya gak ada yang menggumpal adonan ini akan saya saring ini adonannya yang udah saya saring dan udah saya takar hasil adonannya ini sebanyak 1100 ml jangan lupa setiap kali akan menuang adonannya ke dalam loyang pastikan adonnya diaduk terlebih dahulu untuk memastikan gak ada tepung yang mengendap di dasar adonan dan tiap lapisnya akan saya tuang sebanyak 100 ml tadi saya takar lebih kurang 3 sendok sayur ini untuk loyangnya saya gunakan loyang ukuran 14 x 14 cm kolesi seluruh permukaan loyang dengan minyak goreng tipis-tipis selanjutnya masukkan 100 ml atau 3 sendok sayur adonan ke dalam loyang adonan kuih lapisnya ini belum saya tambahkan apa-apa jadi masih rasa original lalu masukkan loyangnya ke dalam panci kukusan yang udah dididikan sebelumnya karena kebetulan panci kukusan saya kurang rata jadi ini saya tambahkan garpu atau penyangga di bagian bawah loyang kukus lapisan pertama ini selama 5 menit lapisi tutup kukusannya dengan kain setelah dikukus selama 5 menit lapisan pertamanya udah mulai set lanjut tuang lapisan kedua sebanyak 100 ml untuk lapisan kedua ini masih saya gunakan adonan original kukus kembali selama 5 menit untuk lapisan ketiganya adonannya saya tambahkan setengah sendok teh minuman serbuk rasa taruh ini dilarutkan dulu dengan secukupnya adonan setelah larut campurkan ke adonan lalu tambahkan 1 tetes pewarna makanan ungu aduk sampai tercampur rata setelah tercampur rata tuang lapisan ketiga sebanyak 100 ml di atas lapisan kedua yang udah dikukus selama 5 menit ini dikukus kembali selama 5 menit jadi tiap lapisannya ini dikukus selama 5 menit sebelum dituang lapisan berikutnya untuk lapisan keempatnya saya tambahkan lagi setengah sendok teh bubuk taruh setelah tercampur rata tuang lapisan keempat ke dalam loyang sebanyak 100 ml untuk lapisan kelima tambahkan setengah sendok teh bubuk taruh tambahkan 1 tetes pewarna ungu aduk rata tuang lapisan kelima tuang lapisan kelima sebanyak 100 ml lanjut lapisan ke enam saya tuang 100 ml adonan yang sama dengan adonan lapisan kelima berikutnya adonan lapisan ke tujuh saya tambahkan setengah sendok teh bubuk taruh 1 tetes pewarna ungu kemudian tuang lapisan ke tujuhnya sebanyak 100 ml setelah dikukus selama 5 menit tuang lapisan ke delapan sebanyak 100 ml untuk adonan lapisan ke delapan ini sama dengan adonan lapisan ke tujuh tadi berikutnya adonan lapisan kesembilan ini saya tambahkan setengah sendok teh bubuk taruh tambahkan 1 tetes pewarna ungu aduk rata lalu tuang ke dalam loyang sebanyak 100 ml berikutnya lapisan ke 10, saya tuang adonannya sebanyak 100 ml adonannya ini sama dengan lapisan ke 9 untuk lapisan ke 11 atau lapisan terakhir, saya tambahkan setengah sendok teh bubuk taruh 1 tetes pewarna ungu aduk rata dan tuang adonannya ke dalam loyang untuk lapisan terakhir ini dikukus selama 20 menit atau hingga matang setelah dikukus selama 20 menit kue lapisnya ini sudah matang keluarkan kue dari dalam kukusan kalau kue lapisnya sudah dingin keluarkan kue dari dalam loyang pinggirannya disisir dulu menggunakan spatula plastik potong kue menggunakan pisau yang dilapisi dengan plastik nah ini dia kue lapis umbrinya yang sudah jadi tampilannya ini cantik banget kenyal dan kuenya berminyak dari santannya saya mau cobain bismillahirrahmanirrahim kue lapisnya ini enak banget manisnya pas gurih, lemak, santan rasa taruhnya berasa dan enak banget semoga video ini bermanfaat ya teman-teman selamat mencoba di rumah selamat mencoba di rumah selamat mencoba di rumah selamat mencoba